Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh makasih banget buat kalian yang masih pantengin video di youtube channel aku oke, hari ini aku mau mereview suatu produk yang akhir-akhir ini lagi hits yaitu Mokomoko nah, ini dia Mokomoko My Precious Lip Cream yang punya aku ini yang Dreamy Nude dia harganya Rp24.500 aku belinya di toko dandan gitu guys ini, seperti ini packagingnya bagian belakangnya kayak gini keliatan kan? kayak begini dia ada kayak bahasa-bahasa koreanya gitu juga seperti ini packagingnya kecil banget ini mah, sekitar berapa cm ya ini tingginya 10 cm gitu terus dia itu isinya terpes banget gitu guys di bawah kayak gini di bawah sini tuh kayak nggak ada isinya sama sekali dia itu bener-bener gepeng gini jadi cuma di sekitar ini doang yang ada isinya gitu rasanya kayak ada isinya dan rasanya tuh kayak dikit banget gitu isinya guys dikit banget sumpah dah Mokomoko ini dia itu mengklaim bahwa dia itu memiliki kualitas yang tinggi dia juga aku baca di webnya itu formulated in Korea dia udah ada BPOM-nya dan mengklaim para band free sama sertifikasi halal juga dia udah ada gitu di website resminya Mokomoko selanjutnya aku akan meng-swatch lip cream Mokomoko ini di tangan dan di bibir aku oke sekarang guys aku mau meng-aplikasikannya di bibir aku oke nah ini aplikatornya kayak gini bentuknya terus cek dulu di tangan kayak gini teksturnya guys dia creamy banget ini pigmented banget sih oke sekarang aku mau aplikasi di bibir aku ini satu kali deep aja dia langsung bisa menutupin bibir aku yang hitam guys satu celup doang dia bisa bener-bener menutupin bibir aku yang hitam oke agak kerasa gitu agak terlalu ringan juga sih jadi kita kalau kita aplikasiin Mokomoko ini dia kerasa gitu di bibir kita dia belum gampang kering jadi kita harus tunggu beberapa saat biar dia bener-bener kering gitu nah guys jadi kita udah liat tadi kan swatchnya nah sekarang aku mau kasih tau kalian ketahanan dari Mokomoko ini gitu sekarang kita beralih ke tempat dimana aku akan makan dan aku akan memperlihatkan gimana sih hasilnya si Mokomoko ini setelah aku makan oke jangan kemana-mana lanjut caz nasi ayam cabai bakar nasi ayam cabai bakar mandari lah masuk di karet abang ini kan jauh kondisi bibir lipstick Mokomoko setelah aku pakai makan seperti ini guys dia bener-bener habis terkikis hilang udah aku pakai makan sama minum bener-bener harus touch up lagi sih cuman aku memang gak masalah kalau misalnya mau touch up pokoknya ingin ngasih tau kalian aja beginilah kondisinya setelah dipakai makan itu dia video dimana kalian bisa lihat ketahanan dari lipstick ini sebenarnya kalau soal touch up lagi atau enggak itu gak masalah sih buat aku yang penting aku hanya mau ngasih tau kalian aja hasilnya gimana setelah aku pakai buat makan buat minum juga gitu oke jadi guys aku mau kasih kesimpulan buat kalian tentang produk Mokomoko ini nah dia itu di packagingnya ini dia claimnya memberikan silky soft matte finish gitu dan itu dia memberikan matte tapi yang gak terlalu matte gitu dia itu gak waterproof gak transfer proof juga jadi aku mau kasih lihat nah kayak gini guys hasilnya kelihatan kan ini tuh udah aku diemin selama beberapa menit tapi dia masih nempel di kulit aku gitu dia hasilnya memang bikin bibir aku lebih lembek dan gak pecah pecah gitu loh guys dia itu bikin garis-garis halus di bibir aku tuh terlihat lebih halus gitu jadi kayaknya aku seperti pake lipstick brand mahal gitu loh dari teksturnya ini aku suka sih dari teksturnya gitu sama finishingnya terus dia pigmented banget gitu terus dia menurut aku juga gak bikin kering gitu walaupun dia gak ringan-ringan amat tapi dia gak begitu bikin kering gitu jadi dia kalau dibawa makan itu pokoknya hilang gitu seperti video yang kalian lihat sebelumnya gitu waterproof enggak terus kalau buildable dia agak susah di build dia itu aku olesin juga di eyeshadow sempat aku oles dikit di eyeshadow tapi hasilnya gak begitu mudah di blend gitu jadi menurut aku dia lebih cocok untuk di bibir aja sebagai lipstick gitu jadi kalau buat eyeshadow sama blush on itu menurut aku gak recommend untuk wanginya dia itu kayak ada wangi coklat-coklat gitu guys kalau kita aplikasikan di bibir wanginya itu gak kecium gitu loh kayak gitu nah ini dia ciri sana aku pengen gunting dan pengen tahu isi yang sesungguhnya seperti apa kita ambil dulu aplikatornya terus aku pengen gunting kita mulai guys gunting 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 sumpah guys aku pengen tahu seberapa isinya segini doang ini untuk 30 kali pakai katanya jadi segini doang ini tuh hanya untuk rangka penasaran aja seberapa sih banyaknya jadi benar-benar penasaran doang aku tuh guys gak ada maksud lain-lain ya pokoknya benar-benar penasaran aja gitu nah itu dia guys videonya semoga kalian suka dan semoga bermanfaat dan bagi kalian yang ingin tahu dimana dan harganya berapa untuk lip cream ini aku cantumin di deskripsi box di bawah ya tolong kalian baca dan jangan lupa untuk di like share dan subscribe karena apa kontribusi kalian itu benar-benar membantu banget perkembangan video-video di youtube channel aku gitu udah gitu aja singkat aja makasih buat kalian yang udah nonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah bye